Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Hoyri mengungkapkan bahwa partainya tidak mempermasalahkan hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC. Pasalnya, survei tersebut memperlihatkan bahwa elektabilitas Nasdem tidak meningkat meski sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Pria yang akrab di Sapa Gus Choy itu pun mengatakan bahwa Nasdem akan bekerja lebih keras dalam meraih suara rakyat untuk pemilu 2024. Hal itu disampaikan Gus Choy pada selasa 20 Desember 2022. Di sisi lain, Gus Choy mengklaim bahwa masyarakat kini tengah menunggu kunjungan Anies ke daerah mereka guna bersilaturahmi. Sementara, ia juga tak mempersoalkan penilaian pengamat terkait narasi Anies yang tidak pernah berubah selama safari politik yang disebut telah membuat publik merasa bosan. Terkait hal itu, Gus Choy justru mempersilahkan setiap pengamat politik untuk berkomentar terhadap pencapresan Anies. Sebelumnya, lembaga survei SMRC mencatat penurunan elektabilitas Partai Nasdem dalam beberapa kali survei. Pada November 2022, elektabilitas Nasdem tercatat 4,8 persen. Namun, survei terkini pada Desember 2022, elektabilitas Nasdem terpantau menurun menjadi 3,2 persen. Terima kasih telah menonton!